Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hmm, setelah 8 episode berlalu, akhirnya kita masuk ke episode ke-9. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa, Mimin mau basa-basi dulu nih. Jadi, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, cukup segitu aja ya basa-basinya. Tanpa banyak pacot lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sedikit potongan dari adegan terakhir di episode ke-8 kemarin. Dimana Suho akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung dan kemudian menciumnya. Setelah itu, Jukyung yang panik pun langsung mendorong Suho dan kabur. Karena takutnya Suho sedang bercanda. Suho pun mengejar Jukyung dan mengatakan kalau semua ini adalah murni dari dalam hatinya dan tidak sedang bercanda. Mendengar hal itu, Jukyung pun seolah percaya tidak percaya. Namun kemudian Suho memberikan Jukyung sebuah kalung yang selama ini sudah Suho siapkan untuk Jukyung. Dan akhirnya, mereka berdua pun resmi berpacaran sejak malam ini. Jukyung yang senang bercampur malu pun langsung pergi kembali ke tenda. Di perjalanan, Jukyung berjalan sambil memandangi kalung pemberian Suho dan terus tersenyum-senyum sendiri. Sampai akhirnya, Jukyung tiba di depan tenda dan langsung memanggil Sujin. Karena saking bahagianya. Namun sesaat kemudian, barulah Jukyung sadar kalau dirinya yang sekarang sedang tidak menggunakan makeup. Wah yolo, ketahuan deh. Oke lanjut. Jukyung pun kaget. Tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Sujin sudah berada persis di hadapannya. Akhirnya, Sujin pun mengetahui rahasia Jukyung. Karena saking paniknya, Jukyung pun sampai terjatuh di pelukan Sujin. Meskipun begitu, Sujin adalah gadis yang baik. Sujin pun kemudian bertanya kepada Jukyung. Kenapa selama ini Jukyung sangat menyembunyikan hal ini. Jukyung pun menjelaskan semuanya kepada Sujin tentang masa lalunya yang begitu kelam. Karena wajah yang jelek. Sujin pun mengerti akan keadaan Jukyung dan bahkan memberikan rasa semangat kepada Jukyung. Dan pada akhirnya pun, Sujin malah membantu Jukyung untuk menutupi rahasianya dari teman-teman yang lain. Dan di malam harinya, Suho dan Jukyung yang baru saja jadian, jadi tidak bisa tidur. Mereka kemudian saling berbalas pesan dan berbahasa-bahasi ala pasangan barulah. Oke lanjut. Dan keesokan harinya, saat di sekolah, Suho yang biasanya tampak sangat cool, kini ia jadi tersenyum karena bahagia. Namun saat di kelas, saat Suho memberikan jus strawberry kepada Jukyung, Jukyung malah menolak Suho dengan sangat ketus. Loh, 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 kok bisa? Ya kita lanjut dulu, bro. Taihun yang melihat hal itu pun jadi kebingungan sendiri dan bertanya kepada Suho. Ternyata, Suho belum ngasih tahu ke Taihun, bro. Oke lanjut. Sedangkan Sojun yang sedang patah hati karena mengetahui Jukyung suka kepada Suho, akhirnya malah bergalau-galau ria di kelas sebelah yang ada teman-temannya. Dan saat di kantin, tiba-tiba Suha mengajak Sujin dan Jukyung untuk pergi ke tempat sauna. Namun tentu saja Jukyung menolak. Namun Sujin juga membantu Jukyung dengan cara ikut menolak hal tersebut. Pokoknya sekarang Sujin benar-benar sudah tahu rahasia Jukyung lah, bro. Oke lanjut. Dan tiba-tiba kemudian Suho datang dan duduk di samping Jukyung. Orang-orang di sana pun jadi heran karena selama ini Suho selalu makan sendirian biasanya. Jukyung pun kemudian jadi kembali membentak Suho dan langsung kabur pindah tempat. Suho pun jadi bingung termasuk Taihun yang melihat hal itu. Kemudian Jukyung pun mengirim pesan kepada Suho dan meminta Suho menemuinya di belakang sekolah. Di belakang sekolah dengan sembunyi-sembunyi, Jukyung pun menarik Suho dan kemudian menjelaskan. Ternyata dia bersikap seperti itu kepada Suho agar orang lain tidak mengetahui hubungan mereka. Karena Jukyung takut jika orang tahu soal hubungan mereka, para gadis-gadis lain bisa saja menghajar Jukyung. Karena Suho adalah idola gadis satu sekolah. Dan saat sedang berbicara dengan Suho, tiba-tiba Sojun datang dan mendengar percakapan tentang hubungan mereka. Jukyung pun langsung panik dan segera kabur. Dan saat di kelas, Pak Han memberikan sebuah lembaran yang berisi tentang minat karir dari para siswa. Yang harus diisi dan dikumpulkan minggu depan. Dan sepulang sekolah, Suho mengajak Jukyung untuk makan bersama. Jukyung pun datang dengan cara sangat mengendap-endap karena takut ada teman mereka yang melihat. Suho pun mengatakan kalau tempat ini cukup aman dari teman-teman sekolah yang lain karena tempatnya cukup jauh. Namun saat sedang makan, ternyata benar saja. Rupanya teman mereka ada yang datang ke restoran tersebut juga dan melihat Jukyung sedang bersama seseorang di sana. Jukyung pun panik dan segera menyuruh Suho untuk bersembunyi di bawah meja. Sementara itu, teman-teman Jukyung pun mendatangi mereka. Teman-teman Jukyung pun kemudian meledek Jukyung dengan orang yang bersembunyi di bawah meja. Karena mereka belum tahu siapa orang yang berada di bawah meja tersebut. Awalnya, mereka ingin menarik Suho dari bawah meja. Namun beruntung, mereka tidak melakukan hal itu karena mereka merasa harus menghormati privasi orang lain. Akhirnya, mereka pun hanya meledek Jukyung dan Suho yang berada di bawah meja dan kemudian langsung pergi. Setelah dari restoran, Suho mengajak Jukyung untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, mereka pergi menemui seorang makeup artis ternama yang bernama Selena yang selama ini menjadi idola Lim Jukyung. Lim Jukyung pun sangat senang bukan main, bisa bertemu dengan idolanya tersebut. Kemudian, Jukyung pun langsung mendatanginya. Dalam sesi tanya-jawab, Jukyung berhasil menjawab pertanyaan dari Selena dan mendapatkan sebuah hadiah berupa bingkisan kecil. Dan lebih beruntungnya lagi, saat di toilet, Jukyung kembali bertemu dengan Selena. Dan bahkan dia mendapatkan tanda tangan dan nasihat langsung dari Selena tentang penggunaan makeup. Jukyung pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan pengalaman ini dari idolanya secara langsung. Dan saat pulang, Suho yang ingin menggandeng tangan Jukyung tampak sangat canggung. Karena Jukyung sepertinya sedang sangat bahagia sekali. Setelah pulang, Jukyung mampir ke salon ibunya terlebih dulu. Dan seperti biasa, di sana ia langsung disambut dengan keluh kesah dari ibunya. Yang mengeluh karena dia adalah seorang kepala keluarga. Ya, semi-semi nyindir suaminya lah bro. Oke lanjut. Suaminya pun merasa tersindir. Dan tiba-tiba dia mendapatkan kabar tentang keberadaan orang yang telah menipunya dulu. Dan di rumah, Jukyung pun mulai menggunakan produk yang ia dapatkan dari hadiah yang ia dapatkan tadi. Dan saat memandangi lembar kertas cita-cita, Jukyung jadi teringat saat dirinya merias Gowun. Dan dia jadi terpikirkan profesi perias wajah profesional. Dan tiba-tiba kakak Jukyung pulang dalam keadaan sangat mabuk. Namun, tiba-tiba telpon Lim Haekyung berbunyi. Berhubung Lim Haekyung sedang teler, Jukyung pun akhirnya mengangkat telpon tersebut. Dan ternyata yang menelpon tersebut adalah Pak Han, yang ingin menanyakan kabar. Namun berhubung yang mengangkat telponnya adalah Jukyung, Pak Han pun langsung panik dan jadi salah tingkah. Kemudian mematikan telponnya. Kemudian saat di tengah malam, tampak ayah Jukyung yang sedang berjalan mengendap-endap. Rupanya, ayah Jukyung ingin pergi dari rumah untuk mencari orang yang telah menipunya dulu. Ayah Jukyung pun meninggalkan sebuah surat yang berbunyi bahwa dia tidak akan kembali ke rumah sebelum berhasil mendapatkan uangnya kembali. Dan keesokan paginya, semua orang mencari ayahnya. Namun, dia tidak ada dan akhirnya menemukan sepucuk surat yang ayah Jukyung tinggalkan tadi malam. Membaca hal itu, ibu Jukyung pun tampak sangat kesal dan marah. Sementara di halte bis, Jukyung yang sedang menunggu bis kemudian tak sengaja didatangi oleh Sojun. Namun, karena mengantuk, Jukyung tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu Sojun. Sojun pun langsung seketika deg-degan, sampai akhirnya Jukyung terbangun dan Sojun yang salah tingkah jadi memarahi Jukyung. Namun, karena salah tingkah, saat bis datang, Sojun malah jadi berjalan menuju sekolah dan tidak jadi naik bis bersama Jukyung. Dan saat di sekolah, Pak Han mendapat pesan dari Lim Heikyung yang tidak bisa menemui Pak Han nanti malam. Pak Han pun tampak sedikit kecewa. Namun, tiba-tiba ibu guru Jolun mengejutkan Pak Han dan mengajak Pak Han untuk menemani dia berbelanja. Membeli hadiah ulang tahun wakil kepala sekolah. Awalnya, Pak Han menolak. Namun, entah kenapa dia jadi merasa tidak enak. Dan saat di kelas, semua anak ini jadi gaduh karena soal kabar Jukyung sudah punya pacar. Rupanya, kabar itu tersebar dari anak yang kemarin memberi wakil Jukyung. Jukyung pun marah dan menanyakan kenapa dia memberitahu hal ini kepada anak-anak yang lain. Sojun yang mendengar hal itu pun tampak sangat cemburu. Sementara Suha sangat penasaran dan bertanya siapakah orang itu. Sedangkan Taihun jadi gelisah sendiri dan menanyakan kepada Suho kenapa dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung. Jadi, seluruh kelas ini belum tahu siapa laki-laki yang jadi pacar Jukyung, bro. Oke lanjut. Dan saat di kelas, Suho saling berbalas pesan meskipun mereka berada samping-sampingan. Suho mengajak Jukyung untuk pergi ke toko komik sepulang sekolah nanti. Dan tiba-tiba, Suho meminta Jukyung untuk mengirimkan foto yang tempoh hari mereka ambil saat di atas perahu. Jukyung pun mengirimkannya. Namun sial, rupanya Jukyung salah kirim dan malah dikirim ke anak yang memergokinya kemarin. Jukyung pun seketika sangat panik dan mencari anak tersebut untuk mengambil ponselnya. Sebelum anak tersebut membuka pesan dari Jukyung itu. Namun sial, rupanya ponsel anak tersebut menggunakan sidik jari untuk membukanya. Akhirnya, Jukyung pun berusaha mengambil sidik jarinya saat anak tersebut sedang tertidur. Dan lebih sialnya lagi, saat anak tersebut tertidur dan Jukyung hendak mengambil sidik jarinya, ternyata anak tersebut malah terbangun dan malah memergoki Jukyung sedang mengambil ponselnya. Namun beruntung, Sojun datang dan sempat mengambil ponsel tersebut sehingga Jukyung bisa menghapus foto itu. Sojun yang melihat foto tersebut pun kemudian jadi menatap Suho dengan penuh rasa cemburu. Sepulang sekolah, Jukyung dan Suho pun berjalan bersama. Sembari Jukyung menceritakan kejadian tadi di sekolah kepada Suho. Kemudian mereka pun bergandingan tangan dan berjalan bersama menuju toko komik. Karena mereka merasa kalau toko komik adalah tempat paling aman untuk mereka berdua. Namun dugaan mereka salah karena kini terdapat Gowun yang sedang bekerja paru waktu di toko komik tersebut. Jukyung yang melihat hal itu pun langsung panik dan langsung menyuruh Suho untuk pulang. Sedangkan di tempat lain, Lim Haekyung yang baru saja turun dari taksi rupanya tidak sengaja melihat Pak Han sedang bersama dengan ibu guru culun berada di sebuah toko. Tanpa basa-basi, Lim Haekyung pun segera menghampiri mereka berdua dan langsung menarik Pak Han dan mengatakan kepada ibu guru culun bahwa Pak Han adalah pacarnya. Ternyata di sana tidak hanya ada ibu guru culun, tapi juga Pak Guru Killer ada di sana dan memergoki Lim Haekyung bersama dengan Pak Han. Pak Han yang malu pun langsung segera pergi. Lim Haekyung pun langsung mengejar Pak Han dan mencoba menghentikannya. Namun Pak Han yang tampak marah karena sikap Lim Haekyung jadi tidak mau memperdulikan Lim Haekyung dan tetap pergi. Sementara di rumah, Jukyung kini telah mantap dengan pilihan karir dan cita-citanya sebagai seorang penata rias. Dia pun menuliskannya di lembar cita-cita yang kemarin dibagikan. Keesokan harinya, saat di sekolah, Jukyung yang tertidur kemudian didatangi oleh Sujin yang kemudian menata rambut Jukyung yang berantakan. Namun saat sedang menata rambut Jukyung, rupanya Sujin melihat kalung yang tempoh hari pernah ia lihat saat dibawa oleh Suho, tengah dipakai oleh Jukyung. Melihat hal itu, hati Sujin pun seakan pecah karena sepertinya Sujin mempunyai rasa kepada Suho. Namun di sisi lain, Jukyung juga adalah sahabat baiknya. Nah lo, makin seru nih bro. Oke lanjut. Sujin yang sedih pun kemudian pergi ke toilet dan kembali membasu tangannya dengan sangat ekstrim. Sujin jadi sadar kenapa Suho bersikap aneh akhir-akhir ini, terutama saat di perkemahan kemarin. Kemudian kini tampak Jukyung yang sedang berusaha mencari pekerjaan paruh waktu. Namun sayang, Jukyung tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan terus mendapatkan penolakan. Jukyung yang sedikit stres pun akhirnya mencoba menghubungi Suho. Namun sayang, nomor Suho tidak aktif. Sementara itu, rupanya Jukyung tidak sengaja bertemu dengan Sojun yang sedang salah masuk toilet. Setelah dari toilet, rupanya Sojun yang bekerja sampingan sebagai model ternyata sedang dalam sesi pemotretan. Mengetahui hal itu, Jukyung pun mencoba mengikuti Sojun ke tempat pemotretannya. Sementara di tempat lain, keluarga Sujin kini tampak akan makan bersama dengan keluarga Suho. Dan di tempat pemotretan, Jukyung masih saja terus mengikuti Sojun dalam sesi pemotretan. Sojun pun menyuruh Jukyung untuk segera pulang. Namun dihentikan oleh sang fotografer yang tampaknya tertarik kepada Jukyung. Ternyata Jukyung diminta menjadi model pengganti karena model wanita yang seharusnya foto bersama Sojun tidak hadir hari ini. Jukyung yang sedang butuh uang pun menerima tawaran tersebut. Dan di saat makan, keluarga Suho dan Sujin saling membicarakan soal pendidikan dan nilai masing-masing anaknya di sekolah. Rupanya hal itu membuat Sujin merasa tidak nyaman. Suho yang mengetahui hal tersebut kemudian menghentikan pembicaraan dan langsung mengajak Sujin untuk pergi. Sedangkan di tempat pemotretan, Jukyung baru pertama kali mengikuti pemotretan berpose sangat kaku. Dan hal itu membuat Sojun jadi jengkel. Mereka berdua pun jadi berdebat. Dan saat Jukyung ingin mengelap keringat Sojun, suasana jadi canggung dan Sojun langsung mendorong Jukyung. Kejadian itu langsung dilihat oleh fotografer dan kemudian segera memfoto mereka. Dan sesi pemotretan pun kembali berjalan sampai selesai. Sedangkan Sujin dan Suho kini mengobrol di sebuah cafe. Sujin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya dari obrolan menyeramkan tadi. Kemudian Suho baru melihat ponselnya dan ternyata ada panggilan tak terjawab dari Jukyung. Suho pun segera menelpon Jukyung, tapi tidak diangkat karena Jukyung kini sedang bersama Sojun. Jukyung menceritakan kalau dirinya sedang mencari pekerjaan baru waktu karena dia ingin mengumpulkan uang untuk sekolah make up. Selain itu, Jukyung juga memberitahu Sojun kalau sekarang dirinya sudah berpacaran dengan Suho. Mendengar hal itu, Sojun tampak sangat jengkel sekali. Selain itu, Jukyung juga meminta Sojun untuk merahasiakan hal ini dari teman-teman yang lainnya. Sepulang dari cafe, Suho berjalan bersama Sujin sambil membahas masa kecilnya. Sampai tiba-tiba Sujin hampir tertabrak motor dan Suho langsung menariknya. Hal itu rupanya membuat Sujin jadi baper. Sepulang makan bersama Sojun, Jukyung tiba-tiba ditelepon dan langsung pergi meninggalkan Sojun. Sedangkan di tempat lain, Ayah Jukyung yang kini hidup menggelandang karena tidak tahu harus kemana ia mencari orang yang telah menipunya, kemudian malah bertemu dengan Suho. Suho yang kebetulan sedang menelpon Jukyung pun memberitahu kalau dia bertemu dengan ayahnya. Namun, Ayah Jukyung yang melihat hal itu segera menghampiri Suho dan memohon agar tidak memberitahu hal ini kepada Jukyung. Kemudian, Ayah Jukyung pun menceritakan semua permasalahannya kepada Suho. Ayah Jukyung berjanji tidak akan pulang ke rumah sebelum menemukan orang yang telah menipunya tersebut, dan juga memohon untuk tidak memberitahu keluarganya soal keberadaannya. Namun, di sisi lain ternyata Ayah Jukyung kehabisan uang, dan akhirnya Suho pun memberikan tumpangan di rumahnya kepada Ayah Jukyung. Ayah Jukyung pun sangat senang berada di rumah Suho yang sangat mewah, dan malah jadi banyak tingkah. Sementara di rumah, ibu dan adik Jukyung kini mulai khawatir dengan keberadaan ayahnya tersebut. Dan saat sedang bersih-bersih, Jukyung menyanyikan lagu yang tempoh hari dinyanyikan oleh Gowun. Mendengar hal itu, adik Jukyung jadi terpikirkan oleh Gowun. Keesokan paginya, saat Suho akan berangkat sekolah, Suho mengatakan kepada Ayah Jukyung agar segera pulang hari ini. Ayah Jukyung pun bilang kalau dia akan pulang hari ini setelah membersihkan rumah. Tak lupa, Ayah Jukyung juga memamiti Suho selayaknya anak sendiri. Suho pun jadi teringat kepada sosok seorang ayah, karena selama ini ayahnya tidak pernah memperlakukan dirinya seperti itu. Dan saat di sekolah, adik Jukyung mendatangi Gowun dan mengajaknya berkencan. Namun tentu saja Gowun mengacuhkannya dan menolaknya. Sedangkan Jukyung kini sedang bersama dengan Sojun, yang sedang memberikan rekomendasi sebuah kafe, tempat kenalannya untuk Jukyung agar bisa bekerja paru waktu. Jukyung pun berterima kasih kepada Sojun, namun hal itu rupanya dilihat oleh Suho, yang seketika mengajaknya pergi. Sepulang sekolah, kini Jukyung pun mulai bekerja di kafe tempat kenalan Sojun. Dan saat sedang bekerja, tangan Jukyung tak sengaja tertumpahan air panas. Sedangkan di rumah, Sojun kini sedang memandangi hasil-hasil fotonya kemarin, termasuk foto saat bersama Jukyung. Dan tiba-tiba Sojun mendapat kabar dari kepala kafe dan mendengar kalau Jukyung mengalami kecelakaan kerja. Sojun yang panik pun langsung bergegas berlari menuju kafe tersebut untuk menemui Jukyung. Namun sesampainya di kafe, rupanya Jukyung sudah pulang. Dan saat Sojun keluar dari kafe tersebut, dia bertabrakan dengan Semi secara tidak sadar. Dan Sojun menjatuhkan sebuah kalung yang kemudian diambil oleh Semi. Sementara di rumah, Jukyung kini sedang marah kepada ibunya, karena iri dengan adiknya yang mendapat kelas guru privat meskipun mahal. Sedangkan Jukyung harus bekerja keras agar bisa masuk ke sekolah makeup. Jukyung pun kemudian pergi ke taman dan menelpon Suho. Kemudian Suho pun menyuruh Jukyung agar datang ke tempat ia berlatih judo dan berlatih judo bersama. Sesudah berlatih judo, Suho mengajak Jukyung untuk pergi ke rumahnya dan makan bersama di sana. Sementara di rumah Sojin, Sojin yang terus terpikirkan Suho jadi gelisah dan kemudian mencoba untuk menelpon Suho. Sayangnya nomor Suho tidak aktif. Dan saat hendak pulang ke rumah Soho, di pinggir jalan Jukyung hampir kecipratan air karena sebuah bis. Namun Soho dengan sigap melindungi Jukyung. Dan ternyata hal itu dilihat oleh Sojin yang kemudian merasa sangat patah hati. Sesampainya di rumah, Soho pun segera memesan makanan. Sambil menunggu makanan datang, Jukyung pun melihat-lihat sekeliling rumah Suho dan menemukan sebuah studio tempat Suho, Sojun, dan Joseon dulu berkumpul. Dan singkat cerita, makanan pun akhirnya datang dan mereka segera bersiap makan di depan meja TV. Dan ternyata di rumah Suho masih ada ayah Jukyung yang belum pergi dari rumah Suho. Ayah Jukyung belum pulang rupanya karena dia telah menghabiskan anggur mahal yang ada di rumah Suho. Ayah Jukyung yang panik pun kemudian bersembunyi di bawah meja TV. Dan saat sedang makan, Suho dan Jukyung tampak ingin berciuman. Ayah Jukyung yang melihat hal itu dari bawah meja pun kemudian langsung keluar dan menghentikan mereka. Namun Jukyung yang panik langsung memukul ayahnya tanpa sadar sampai ayahnya terkapar di lantai. Dan film pun bersambung. Wah, ending yang sangat seru kan bro. Ditambah lagi kisah cinta yang semakin seru. Karena Sujin juga jadi ikut-ikutan terlibat dalam kisah cinta yang semakin kesini semakin rumit. Nah, kalau begitu mari kita tunggu kelanjutannya besok ya. Sekian dari kami dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah!